Masih soal euforia pelajar SMA, kabar duka datang dari keluarga SD, siswi SMA yang nekat memarahi Polwan dan mengaku anak jenderal polisi saat akan ditilang di Medan. Tidak kuat menghadapi cercaan yang ditujukan pada anaknya, sang ayah, Makmur Depari. Akhirnya meninggal dunia kami sore. Setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Sejati sejak pagi, Makmur Depari, ayah dari SD, siswi yang nekat memarahi Polwan. Ketika akan ditilang saat konvoy usai ujian nasional, akhirnya meninggal dunia. Keluarga dan pihak rumah sakit bungkam terkait penyakit yang diderita oleh Makmur Depari. Diduga, pria parubaya ini tidak kuat menahan banyaknya tekanan yang ditujukan kepada sang anak. Tadi dirawat, batang dia tadi, ya pagi hari ya lah ya, agak-agak menjelang siang dan meninggal, tadi sore menjelang, dan tidak dibawa keluarganya lah. Jinasa Makmur Depari langsung dibawa keluarga ke kediamannya di Kompleks Katelia Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Hingga kini belum ada keluarga yang bisa dimintai keterangan. Sebelumnya, siswi SMU ini sempat menjadi perbincangan hangat netizen karena aksi nekacem memarahi seorang polisi wanita yang akan menilangnya saat konvoy perayaan selesainya ujian nasional. Desi Erlangga, Medan Sumatera Utara.